Vaksinasi tenaga kesehatan secara masal ini mulai digelar Satgas COVID-19 Kota Bogor di sebuah rumah sakit swasta di Kota Bogor. Satu persatu tenaga medis yang hadir dan mengikuti antrean menjualani screening untuk diperiksa status kesehatannya. Setelah dinyatakan lolos, mereka langsung menjualani penyuntikan vaksin. Yang menarik, dalam vaksinasi ini terdapat 80 nakes yang masuk kategori lansia. Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor, Deddy Arahi, mengungkatkan jumlah tenaga medis yang mendaftar vaksinasi Kota Bogor sebanyak 10.000 personel. Dari pemeriksaan yang dilakukan, sekitar 2.000 nakes gagal mengikuti vaksinasi karena berbagai alasan. Sisa vaksin ini akhirnya dialihkan untuk para tenaga medis yang masuk kategori lansia maupun yang belum terdaftar. Yang menarik, vaksinasi itu sendiri kan memang salah satu cara untuk mengendalikan pandemi ini selain dengan cara yang digayang 3G itu, salah satu penanganannya itu kan harus dengan pandemi. Dengan yang bagus, bagus ya dari awal kan memang harus di intensi dulu juga kan. Kesehatan yang terdaftar di Kota Bogor lebih dari 10.000. Kemudian, Alhamdulillah dari pemerintah pusat, kita mendapatkan dropping vaksin 9.150. Akan tetapi, dari 9.150 yang di-drop, ternyata yang lolos dari 10.000 itu kurang lebih yang lolos bisa mendapatkan vaksin dari nakes hanya 7.144. Jadi sekitar 2.222 yang belum terpakai. Para tenaga medis mengaku bersyukur sudah bisa melakukan vaksinasi. Pasalnya mereka sempat mengalami hambatan saat melakukan proses pengajuan vaksinasi ke Kementerian Kesehatan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.